Intro Wali Kota Tarakan Rabu Sia menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru di Bandara Juwata Tarakan. Wali Kota berharap Kepala Kejaksaan yang baru dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Wali Kota Tarakan Saat ditemui di sela penyambutan, Wali Kota Tarakan Hairul mengatakan bahwa ia percaya dengan kemampuan Adam Saimima sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan yang baru. Wali Kota pun optimis jika Adam Saimima nantinya dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mengingat pentingnya tugas dan fungsi kejaksaan sebagai pengawas dan penuntut umum atas tindak pidana maupun pelanggaran tertentu di masyarakat. Dan mudah-mudahan saya kira bahwa pimpinan apapun berganti dan pengalaman kita juga bergantipun tidak ada masalah juga selalu. Bahkan itu protokol kerja kita sudah standar semuanya. Jadi setiap insansi di kejaksaan, di polisian, di D&D, masih juga di pepsom, ini kan sudah standar. Adam Saimima sendiri mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia bertugas dan menjabat di Kalimantan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Maluku Utara selama 2 tahun 8 bulan. Sementara itu, di awal masa jabatannya ditarakan, Adam Saimima akan segera melakukan koordinasi dengan jajaran dan instansi lainnya. Agar dapat semaksimal mungkin menjalankan fungsi dan tugasnya selain memahami polemik atau masalah khusus yang kerap terjadi di masyarakat.